Makam Enda Setiawati, seorang gadis berusia 24 tahun yang meninggal 4 bulan lalu ditemukan rusak dan berlubang. Hal ini pun dilaporkan warga Kepolosek Cilacap, Jawa Tengah. Mendapat laporan, polisi dan tim dokter langsung melakukan pemeriksaan dan membongkar makam yang sudah dalam kondisi berlubang tersebut. Tim dokter yang melakukan pemeriksaan jenazah korban menyatakan ada organ tubuh yang hilang, yakni tengkorak kepala. Sementara isi tengkorak dibuang di sekitar lokasi makam. Ibu korban tak sanggup menahan air mata mengetahui tengkorak kepala anak yang hilang dari makam. Usai melakukan pembokaran, polisi mengamankan barang bukti yang ditemukan di lokasi diantaranya sangkar burung, sangkar ayam, kaos, sandal, dan cangkul yang diduga untuk menggali makam. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga memeriksa saksi yang mengetahui kejadian ini.